Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi SWR ini terkadang berfungsi Terkadang tidak berfungsi Baik itu power dari wancar atau dari SWR nya SWR antena Jadi terkadang connect, terkadang tidak Jadi seperti itu Kalau saya amat amati ini Sepertinya ada yang harus diganti Oke kita bongkar saja dulu Terima kasih telah menonton! Oh ya ada rekan yang bertanya Di video saya yang lain Katanya ada kabel yang lepas Tapi dia tahu kabelnya jurusan mana Ya mereknya sama seperti ini Maldol Jadi ya diperhatikan saja Di sini kabelnya Seperti ini Memang kabelnya agak runyum juga Ini jurus-jurusannya Warna kabelnya sama Dan Bila terlepas Agak keder juga Oke seperti itu jurusan kabelnya Tukerkan kita Tukerkan kita Yang SWR nya Katanya berfungsi Katanya ada kabel yang lepas Jadi seperti ini Kabelnya diperhatikan SWR ini terkadang berfungsi Dan terkadang tidak Untuk sementara Saya menunggu Konektornya yang bermasalah Karena Ini dia Ini konektor baru Baru Terus kalau saya Ceblokin begini Nah dia betapa lancarnya Jadi dia Di sini Antara Nyambung dan Tidak Seperti itu ya Seperti Dan ini juga Tuh Lancar Jadi Beda dengan yang baru Ini baru nih Tuh Ini betapa seratnya Betapa serat Jadi Serat 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 Dan dicabut Harus pakai tenaga Harus pakai tenaga Harus pakai tenaga Jadi Dugan sementara Dan 99% Meyakini Ininya Konektor ininya Yang Harus diganti Apalagi yang Konektornya Sama-sama Sudah 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 lama Jadi sama-sama Lama Sangat lancar Sekali Sangat Lancar Tuh Dia tetap Otek Walaupun ini Dikencangkan Dia tetap Bisa digerak-gerakan Sudah Sudah Robak Robak Baksa mana Robak Oke Kita ganti Saja Konektor Sudah Terlepas Tuh Konektornya Jenis Konektor Beda Ini Jenis Konektor Body Oke Bawat Seperti ini Seperti ini Beda Bodynya Beda Sedikit Modif Silau Jelaskan Sudah Terpasang Seperti ini Ini Lobang Baud Pindah Karena Baud Yang Ini Enggak Pas Posisi Enggak Pas Enggak Panjang Ini Kita Bor Langsung Kita Tetap Kita Tetap Seperti ini Supaya Dia Enggak Pakai Mur Jadi Kita Membuat Ulir Supaya Enggak Pakai Mur Jadi Kita Buat Ulir Body Ini Harus Ditekan Diputer Maju Mundur Kalau Sudah Masuk Enak Terasa Kalau Masuk Terasa Enak Harus Di Maju Mundur Jangan Maju Terus Kalau Maju Terus Dia Tetap Patah Seperti Itu Nah Sudah Masuk Enak Oke Jadi Sudah Ada Pulir Jadi Tidak Perlu Pake Mur Cukup Pake Baut Saja Seperti Itu Sama Kalau Belum Masuk Ini Yang Membukul Perjuangan Terus Maju Mundur Maju Mundur Harus Ditekan Extra Lebang Baut Enggak Pas Jadi Kita Harus Bikin Lebang Baut Baru Kalau Enggak Ditekan Extra Rusak Ulir Jadi Enggak Berbentuk Ulir Ada Mulai Masuk Berpalanya Doang Bongkot Belum Wah Bentar Nah Enak Dah Masuk Nih Buku Bongkot Bongkot Nya Lebih Enak Oke Kalau Masuk Keluarin Jadi Dah Oke Selanjutnya Ini Dia Pernaik Tor Tor Baru Pasang Baut Jadi Enggak Usah Pake Moore Nah Seperti Itu Ini Enak Jadinya Kalau Pake Moore Ribet Pernaik Nah Oke Tinggal ngejoin bagian intinya kalau grona udah dapet kan bau disini jadi enak kalau pakai murga ribet Oke tiba kita sordel Oke sudah saya sordel bagian intinya seperti itu mungkin saya kira cukup sekian perbaikan SWR Maldol yang kadang-kadang connect kadang-kadang tidak jadi ini konektornya yang sudah lubang-lubang sudah besar mungkin di terlalu sering di colok cabut-cabut di lubangnya aus istilahnya saya kira cukup sekian terima kasih atas perhatiannya semoga bisa berjumpa lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih